Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman jumpa dengan saya Sardu Ilip Leroni channel sekitar service tutorial juga kreatif oke dalam video kali ini saya akan berbagi ilmu lagi khususnya buat para ibu-ibu di rumah yang suka bikin es batu biasanya para ibu di rumah saat membuat es batu itu sangat sulit ya menggunakan obeng seperti ini kita congkel-congkel kita palm padahal bisa membayarkan pada kulkas bisa bocor bila di sini bocor biasanya dia ada saluran gas refrigerant gas freon ya bila bocor maka freon akan keluar sehingga menyebabkan tidak dingin dan perlu biaya untuk pembenahan tentunya yang tidak sedikit Nah dalam video kali ini saya akan berbagi triknya bagaimana cara membuat es batu agar tidak lengket pada sebuah evaporator pada kulkas sehingga cara pengambilannya sangat mudah ya tanpa harus menggunakan sebuah obeng tanpa harus menggunakan palung ya seperti ini ini es batunya sangat mudah sekali kita ambil nah saya penuhkan ini nah caranya sangat mudah sebentar ini saya ambil dulu untuk es batunya ini saya ambil dulu ya Nah caranya sangat mudah sekali sebelum kita membuat es batu sebelum kita masukkan ke kulkas untuk calon adunan es batunya airnya ya itu disini ada dalam freezer itu kita kasih sebuah plastik dulu ya seperti ini saya contohkan ini ini sebuah plastik satu geloan untuk lebih bagusnya itu kita menggunakan plastik yang tebal dan lebarnya kita lebar sesuai dengan ukuran freezer tapi ini saya menggunakan sebuah plastik berukuran satu geloan untuk membukus gula itu nah bisa kita lihat ini lengket pada evaporator nah ini bisa kita lihat ini kita contohkan misalnya ini es batu ini mesti lengket seperti ini ya jadi sangat sulit saat pengambilan kalau kita bikin es batu nah agar mudah sebelum melakukan sebelum membuat batu kita kasih dulu plastik seperti ini bisa menggunakan plastik yang besar atau kecil tebal atau tipis ya lebih tebal lebih baik lebih besar lebih baik ya Nah seperti ini contohkan seperti ini ya ini plastik satu geloan nah misalnya kita menggunakan plastik satu geloan seperti ini kita urutkan dari pinggir dulu setelah itu kita kasih lagi yang bagian tengah nah seperti ini nah ini kan yang pinggir belum ada nah misalnya yang pinggir belum ada kita kasih lagi jadi tiga nah seperti ini nah dengan cara seperti ini bila kita membuat es batu itu nanti akan sangat mudah sekali saat pengambilan es batu nah setelah itu barulah kita kasih air yang akan kita bikin es batu nah seperti ini padahal ini sebenarnya ini ilmu ya tapi banyak yang belum tahu para itu di rumah biasanya kalau bikin es batu langsung dimasukkan gitu saja sehingga es batunya saat pengambilan sangat sulit dikatakan lengket dengan evaporator nah seperti ini bisa kita lihat jadi sebelum intinya sebelum kita membuat es batu sebelum kita masukkan air kita telah kasih lapisan plastik dulu nah jadi tanpa menggunakan obeng atau palu saat pengambilan es batu nah bagilah teman-teman sekian dan terima kasih sekedar video singkat dari saya semoga bermanfaat khususnya para ibu-ibu rumah nantikan video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati